Nah ini masih kontak-kontakan dengan Mas Novi, Mas Novi sudah mulai kita ngobrol, oh kita capri-caprian ini Oke ada juga siapa ini, Mbak Mira Nors, nah selamat bergabung Mbak Mira Juga ada Mas Hanes Hendry, juga Mas apa ini, Mbak Ifat Mbak Ifat Suandi, selamat bergabung Oke, baik, sahabat ini ada Mbak Sekar Sari, oke, ada Mbak Esa, Mbak Esa, juga Mbak Kikap, ini Mas Yuki, selamat bergabung, selamat bergabung, selamat bergabung, selamat bergabung Oke, kembali lagi, bentar Ini Mas Novi, selamat bergabung Mas Novi, sudah di komen, sudah masuk, tinggal saya sudah mencoba untuk menamanya, men-invite untuk bergabung di IG Live, terus silahkan langsung Mas Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waduh, luar biasa hari ini ya Gimana Mas kabarnya Mas? Aduh, Alhamdulillah, sukses mulia Mas Dian Alhamdulillah Ini baru banget sampai ke lokasi yang nyaman untuk Asik, ya siap, siap, siap Oke, gimana sehat Mas Dian? Alhamdulillah Mas, pangestunya Mas, terima kasih Oke, nah ini kebetulan, nah ini kebetulan mohon izin ya, kepada teman-teman yang sudah bergabung juga Mas Novi Ini kebetulan kita mengundang Mas Novi, ini memang tema hari ini bicara tentang apa? Tema hari ini bicara tentang membiasakan bicara yang menyenangkan di kantor gitu ya, karena memang tema ini dari apa yang kami telusuri ya, kami telusuri atau kami coba untuk menggali-gali sedikit lah dari teman-teman itu ternyata ini menarik gitu Mas Ini menarik, karena mereka sepertinya juga butuh gitu, nah ini juga sesuai dengan kompetensi Mas Novi sebagai happy designer gitu ya Nah kebetulan Mas Novi ini adalah, teman-teman Mas Novi ini adalah associate dari Academy Trainer, kebetulan beliau adalah leads of associate, artinya kepala sekolahnya associate gitu ya Mas ya Iya kepala sekolah, udah kayak TK aja gitu ya, SDSMP gitu Jadi kebetulan beliau ada, istilahnya kalau anunya dia yang di piramid itu dia yang ujungnya di atasnya gitu ya, di asusnya gitu ya Tidak aja Mas Novi ini, yang aslinya itu Mas Novi sebetulnya dari Surabaya Oke, nah ini menariknya Mas, ini betulnya Mas Novi juga seorang desain, happy designer ya Happy designer ya, penulis buku, stepping stone, ya buku stepping stone Apa yang, bentar-bentar, saya juga lupa Buku, bukan apa Mas? Buku stepping stone Ah, buku stepping stone Itu audiobook itu, bukunya Mas Dias Audiobook, oke siap-siap Jadi bukan buku untuk sekedar dibaca doang, tapi di dalamnya itu memang ada suara, suara siapa? suara saya Asik Asik Nah, baik Mas Kenapa Mas? Baik langsung ke obrolan-obrolan kita kali ini ya Ini mungkin saya sedikit, mungkin bicaranya adalah apa ya Mungkin saya bertanya Mas Novi, mungkin lo menjawab atau gimana Nah, berhubungan dengan apa, membiasakan bicara yang menyenakan ini Kira-kira ya Mas, mungkin kalau Kalau dibalik gimana Mas Dian? Aku yang nanya Mas Dian yang jawab Tapi enggak cocok dengan Saya bukan ahlinya di sini Mas Ma Kapan-kapan aja deh Mas, kalau itu yang Mas Novi bertanya saya menjawab Kalau jualan baru Mas Dian ya Oke, bisa aja Mas Novi ini Nah Oke, terserah deh aku mulai apa ini sama Mas Dian sore hari ini Nah ini ada pertanyaan menarik Mas sebenarnya Pertanyaan menarik sebenarnya seputar Kenapa ya harus kita harus membiasakan bicara yang menyenangkan gitu Apalagi di kantor nih Kira-kira kalau dari seorang happy designer itu Kenapa harus membiasakan bicara yang menyenangkan Mas gitu Oke 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 Baik, sebelumnya saya pengen nyapa dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi sore Tapi semangatnya harus semangat pagi nih teman-teman semuanya Oke, thank you banget Mas Dian udah mengundang saya sore hari ini Dan Teman-teman yang menyimak Ini ada 14 orang Sore hari ini Saya tadi Sebagaimana tadi udah disampaikan Mas Dian nih Mau ditanya nih Aku juga jadi deketan sebetulnya ya Dan barusan Langsung banget tuh pertanyaan pertama Kenapa sih kita perlu ya Punya kebiasaan bicara yang bagus Yang baik Di tempat kerja Gitu ya Mas Dian ya pertanyaannya ya Iya, betul-betul ya Oke Jadi gini sih kalau menurutku Mas Dian Dan teman-teman semuanya Bicara Ya itu adalah menjadi bagian dari komunikasi Dan setiap orang pasti tidak akan lepas dari yang namanya komunikasi Bener gak sih Mas Dian? Betul-betul-betul Iya Sebagai individu di rumah Ya aku pasti berkomunikasi Mas Dian pasti berkomunikasi Di kantor, di tempat kerja juga teman-teman semuanya Pasti berkomunikasi Antara sesama teman Satu gengnya tuh satu grup Satu divisi Dan juga Komunikasi dengan atasan kita Dengan leader kita Itu rumah gedenya namanya komunikasi Dan ada satu bagian daripada komunikasi Namanya bicara Jadi bicara itu Mas Dian Menjadi bagian daripada komunikasi Gitu kan Dan Mas Dian kita tentu tahu banget dong Bahwa Kalau yang namanya komunikasi Pasti ada minimal dua orang disitu yang terlibat Bener gak sih? Ada komunikator dan ada juga komunikan Ada yang menyampaikan pesan Dan juga ada yang menerima pesan Kan gitu ya Mas Dian ya? Oke Dan dalam proses menyampaikan pesan Kalau dikontekskan dengan pertanyaan Mas Dian tadi Melalui bicara Tentu ada pesan yang akan disampaikan Dari pembicara kepada yang mendengarkan Melalui bicara Nah Oleh karena itu Tentu saja Pesan yang disampaikan ini Kan pasti punya makna Bener gak sih? Betul Pesan ini pasti ada Suatu hal gitu kan Yang ini penting banget untuk disampaikan Entah itu arahan Entah itu juga mungkin peringatan Entah itu mungkin Isinya adalah Ya apapun lah itu Yang Pasti bahwa Dalam proses komunikasi itu Melalui bicara Pasti ada suatu hal yang ingin disampaikan Oleh Si pemberi pesan Kepada penerima pesan Dan saya yakin Pasti si pemberi pesan Ingin diterima Pesannya dengan baik Oleh penerima Bener gak sih Mas Dian? Betul Setuju Nah Maka penting banget Difikirin Apa yang harus difikirin? Difikirin adalah Gimana sih caranya biar Si pesan ini bisa sampai gitu Mas Dian Si pesan ini bisa diterima dengan baik Atau dalam bahasanya Mas Dian tadi Gimana sih Ngomongnya itu bisa Menyenangkan Karena Kalau udah menyenangkan Ya mungkin bisa dipastikan bahwa Pesannya sampai Pesannya clear Diterima dengan baik Dan kemudian juga Si penerima pesan Melakukan hal Sebagaimana yang diinginkan oleh Si pemberi pesan Si komunikator itu sendiri So Jadi penting banget Bagaimana kita bisa berkomunikasi Bagaimana kita bisa ngomong Gimana kita bisa bicara yang menyenangkan Terutama di tempat kerja kita Agar apa Benefitnya apa Kenapa sih aku harus Bisa ngomong Yang nyenengin orang lain Gitu ya Mas Dian ya Sebagai seorang leader Bisa jadi mungkin yang sedang nyimak Sore hari ini Juga sebagian ada seorang leader Seorang leader Gimana sih bisa menyampaikan pesan Yang nyenengin staffnya Kan gitu ya Staffnya juga Gimana sih Apa sih benefitnya Apa sih benefitnya Kalau dia menerima Pesan yang menyenangkan Dari atasannya Oke ada beberapa benefit sih Kalau Mas Dian tadi ngomongin Tentang Nanyain tentang benefitnya Apa sih Kang Novi Kalau kita bisa ngomong Kita bisa bicara Kita bisa komunikasi Yang menyenangkan Di tempat kerja kita Tadi kantor Yang pertama Yang paling pasti itu adalah Kalau kita Bisa mendeliver pesan Dengan menyenangkan Kalau kita bisa ngomong Dengan menyenangkan Mas Dian Maka sesungguhnya Itu bisa meningkatkan keakraban Dalam team building Mas Dian punya team building kan Oke Mas Dian punya ya Punya Jadi Ngomong menyenangkan itu Kan ini ada leader Dan ada staffnya nih Banyak banget nih Masternya Team berarti ya Nah kenapa penting banget Kita memiliki kemampuan Mendeliveri pesan Bicara Yang menyenangkan Satu Karena Ngomong yang menyenangkan itu Bicara yang menyenangkan itu Bisa meningkatkan Kerjasama di dalam team Kebayang sih Kebayang gak sih Mas Dian Seorang leader Kalau ngomongnya itu Enak Ngasih Perintahnya itu Lugas Ngasih arahannya itu Bukan hanya semata-mata ngarahin Ngasih perintah Tapi kok diterima sama Si staffnya itu Aduh ini nyenangin banget Gitu kan Nah maka Ngomong yang menyenangkan itu Itu satu Bisa Meningkatkan team building Dan kalau Udah team buildingnya keren Ini masih ngomong benefit Kita kan ya Kalau team buildingnya udah keren Mas Dian Maka produktivitasnya juga bakalan lebih Lebih hebat lagi Setuju gak sih? Oke 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 Siap 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 Perintahnya clear Arahannya jelas Apa yang disampaikan oleh leadernya itu bisa difahami Karena dia mendelivernya dengan menyenangkan Karena dia ngomongnya menyenangkan Maka itu produktivitas juga bakalan Lebih Apa ya Lebih terjaga lagi Bahkan Bisa lebih meningkat lagi Karena si staff ketika diarahin dengan menyenangkan Gaya ngomongnya si leader ini menyenangkan Dia tuh bakalan kerja Menuntaskan Apa yang diarahkan oleh leadernya itu dengan senang hati Riang gembira Waduh Ini udah enak banget Asik gitu Mas Iya Ini asik banget Jadi udah Udah gak berasa diperintah lagi gitu Mas Dian Udah gak berasa disuruh-suruh lagi gitu kan Jadi udah ngerasa bahwa ya ini memang kepentingan kita bersama Ketika di delivernya dengan menyenangkan Team buildingnya jadi keren Mas Dian Kalau team buildingnya udah keren Maka produktivitasnya bakalan naik Setuju ya? Setuju Setuju Mas Dalam dinamika meningkatkan produktivitas Mesti ada masalah Bener gak sih Mas Dian? Iya Adalah sedikit kan gitu Sandungan Ada sedikit kerikil-kerikil yang Kemudian juga menjadi penghalang Maka kalau kita bisa ngomongin menyenangkan orang lain Ini menjadi bagian dari problem solving sebetulnya Mas Dian Oke oke Mas masuk Mas masuk Kayaknya memang semua Semua apa ya Mungkin gak hanya di kantor kali ya Di rumah juga Mungkin di Di lingkungan sosial juga Itu memang betul-betul menyenangkan Harus betul-betul bicara itu menyenangkan gitu ya Nah ini menarik Jadi Kan kebayang Gimana? Ya kebayang kan bener banget di rumah juga sama Mas Dian kan pasti seorang ayah di rumah bener ya Aku juga sama seorang ayah di rumah Jadi kalau tadi konteksnya di kantor ya di rumah juga sama Kalau kita sebagai seorang ayah Ngomong itu nyenangin sama istri kita Sama pasangan kita Kita ngomongnya itu enak Apa menyenangkan Kalau bahasa Mas Dian tadi itu Anak-anak kita yang dengernya itu Pasti mereka juga happy bener gak? Sehingga kemudian Betul-betul-betul Ya perintah kita Arahan kita Apa yang kita inginkan Perubahan apa yang kita inginkan Terhadap pasangan kita Terhadap anak-anak kita Kok kayaknya diterimanya dengan Dengan enak Dengan ringan banget Gitu sih kayaknya diantara benefitnya tuh Mas Dian Menurutku ya Itu menariknya gini Tadi ada penarik Ketika kita bicara menyenangkan itu Benefitnya tadi kan Indikasinya orang Tanpa kita suruh itu Dia langsung antusias bekerja Nah itu apakah itu sebagai indikasi dari sebuah Apa yang kita sampaikan itu Bicara itu menyenangkan Mas Jadi tanpa kehadiran kita Pun orang mereka Enjoy Enjoy semua gitu Tanpa ada kita Hadir Tanpa kita menyuruh Tanpa apa Ada perintah dan sebagainya Itu indikasi ya Indikasi bahwa Bicara kita sudah menyenangkan Apakah seperti itu Mas? Ya itu indikasi dong Berarti Tugas kita sebagai penyampai pesan Itu diterima dengan baik Kan lagi-lagi tadi di awal Saya sampaikan bahwa Ketika kita menyampaikan pesan Berarti ada suatu hal Yang ingin terjadi Perubahan apapun itu Entah itu dia mengerjakan perintah kita Entah dia melakukan hal-hal Sebagaimana arahan kita Kan gitu ya Jadi ketika dia yang denger aja Udah antusias Gitu kan Udah dia ngerasa gak disuruh Gak ngerasa diarahin Bahkan lahir dengan rasa ketidak terpaksaan Karena apa ya Kita ngomong ini nyenangin gitu Mas Dian Gitu ya Jadi bener banget Itu bisa jadi menjadi indikator awal Bahwa ya kita udah bisa Bicara kita udah nyenangin orang lain Nyenangin orang lain itu Berarti bukan cuma ngasih pujian ya Mas Dian ya Kalau ngasih pujian mah Itu sih gampang-gampang aja Tapi bagaimana orang melakukan hal Sebagaimana yang kita inginkan Sebagaimana yang kita harapkan Itu sih kalau menurutku Oke oke Waktu kita ini di IG Live ini Ini suaranya oke ya Sama ya oke Ini mungkin sekedar informasi aja Waktu live kita di IG Dibatasi satu jam sama IG Mas Cuman nanti disini ada sebuah pertanyaan yang menarik Mas di chat ini Mas Ada pertanyaan yang menarik disini tadi siapa ya tanya ya Iya menarik satu jam Ini ini apa ini Tips ya ini tips Halo Halo Ada yang bertanya menarik itu Mas Tips yang ngomong yang menyenangkan Atau mungkin Ini kebetulan kan kalau Ini kita ngomongin tentang kebiasaan ya Mas Kebiasaan halo ya Kita ngobrolin tentang kebiasaan ya Itu dan itu Mas Novi banget Jadi Mas Novi kan habit designer gitu ya Jadi kebiasaan itu Apa Artinya ngomong menyenangkan itu Gak mudah gitu maksudnya kan gitu Ngomong yang menyenangkan itu memang Bisa jadi orang yang belum terbiasa Itu pasti gak mudah gitu Mas Nah ini kira-kira ya Untuk membiasakan gitu ya Membiasakan Barangkali nanti Menjadi sebuah budaya Menjadi sebuah kebiasaan Dalam sebuah tim Jadi gak sekedar leader ya Tapi semua Semua orang di Di dalam kantor itu Kalau ngobrol ngomong Itu pasti menyenangkan Artinya gitu Itu kebiasaan-kebiasaan itu Bagaimana Mas pertanyaannya Bagaimana Tips-tipsnya seperti apa Untuk membiasakan Membiasakan Ngomong itu Bicara itu menyenangkan itu Mas Dalam sebuah kantor Karena memang setiap orang itu punya Punya apa ya Punya 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 Sudut pandang Punya Oke Kebiasaan itu Berbeda-beda gitu Ini pertanyaannya berat kan Mas Yes Oke Ini pertanyaannya udah Kalau aku lihat udah berapa pertanyaan ya Mas Dian Jadi pertanyaannya Tapi gak apa-apa Kita Kulitin satu persatu Oke Jadi gini Tadi balik lagi ya Tadi karena ada yang nanya tips nih Sebelum Sebelum kita ngomongin tips biar ini lebih Lebih membuat kita Makin penasaran lagi Kalau tadi Aku di awal Nyeritain tentang benefit Benefit Kalau kita ngomongin Kalau kita bicara kita menyenangkan orang lain Kalau bicara kita Gaya komunikasi kita Nyenangkan orang lain Lantas Apa sih yang terjadi Kalau itu gak terjadi gitu Mas Dian ya Oh iya Apa yang terjadi Kalau kita gak ngomong Menyenangkan Kan gitu Iya Kan gitu ya Maka Ya itu tadi Kita gak bakalan bisa sampai Kepada tujuan yang sudah kita tetapkan bersama Tuh kalau ini ngomongnya tim nih Kalau ini ngomongnya tim Setiap tim pasti kan punya tujuan bersama Kan yang ingin diraih itu Barang-barang Antara leader bersama Anggota timnya itu Nah maka kalau Kalau disitu tidak terjalin Sebuah proses komunikasi Sebuah proses Berbicara kan gitu ya Antara satu sama lainnya itu Gak asik Gak menyenangkan Ya itu bakalan menjadi Batu penghalang Untuk kemudian juga Jalannya itu gak bakalan lancar Larinya itu gak bakalan kenceng Selalu akan menjadi hambatan Gitu Nah maka tipsnya apa nih Kan tadi ada ngomong tips ya Mas Dian ya Ada yang tanya ya Nah teman-teman Biasanya Kita gak Bicara menyenangkan Karena Ada tiga hal yang tidak dilakukan oleh teman-teman semuanya Ini bisa langsung menjawab tips juga Bisa langsung menjawab Tadi itu Mas Dian tuh Kebiasaan apa aja ini harus dibentuk gitu ya Agar kita bisa ngomongnya menyenangkan Yang pertama teman-teman semuanya Kita gak asik dipandang Ketika kita berbicara di hadapan orang lain Kita dianggap omongan kita tidak menyenangkan orang lain Pertama karena apa? Karena omongan kita gak punya alur Mas Dian Gak jelas alurnya Jadi gak jelas awalnya apa Gak jelas tengahnya apa Gak jelas ujungnya apa Sehingga kemudian Seharusnya Pembicaraan itu diselesaikan hanya waktu Mungkin beberapa menit saja Gara-gara gak punya alur Itu jadi panjang Belibet Muter-muter Muter sana Muter sini Akibatnya apa yang dengerin bosen Bener gak sih Mas Dian? Betul-betul Jadi bosen Bahkan ini yang denger Dia nyari jejak Mas Dian Ini apa sih sebetulnya yang mau Yang ngomongin teman gua nih? Ini apa sih sebetulnya pesen Yang mau disampaikan oleh atasan gua ini gitu kan? Karena dia apa? Karena dia Alurnya gak jelas Maka ngomongin alur Mas Dian Ini ngomongin sistematika Dan ini ada ilmu yang tersendiri loh Mas Dian Omongan itu gak Asal jebret langsung Misalkan nih Seorang leader Apa namanya Sales leader ya Di sebuah tim Dia melihat bahwa bulan ini Target dia melorot Maka bulan depan Itu harus menaikkan targetnya Maka kalo si leader yang gak punya alur ngomong Bisa jadi dia langsung to the point To the point Ini Penjualan kita melorot nih Bulan depan gak mau tau Pokoknya harus naik 20 kali lipat 20% Biasanya kalo langsung to Gitu aja nih Langsung nih gak ada pemanasannya Kalo olahraga Mas Dian Ini kayaknya Tim kita baru-baru mau bergerak kan? Iya Mereka juga Ini ada apa sih sebetulnya kan? Ujuk-ujuk ngasih perintah Apalagi diiringi dengan Apa namanya Nah makanya ngomong juga Bicara juga Biar menyenangkan Biar asyik Itu ada pemanasannya Maka ada Kalo kita Pake patternnya Yang di akademik terakhir Yang biasa kita pake kan Ada why-nya Ada what-nya Dan ada how to-nya Lagi-lagi contohnya balik lagi tadi Kalo seorang sales leader Pengen naikin Target di bulan yang akan datang Dia gak langsung ngomongin Berapa yang harus dinaikin Dia ngomongin dulu why-nya Kenapa sih bulan ini Kita turun gitu kan? Dan apa akibatnya Kalo bulan ini Turun Bulan depan juga turun Dibangun dulu kebutuhannya Baru ngomongin Apa yang turun Berapa persen turunnya Terakhir how to-nya Gimana caranya bulan depan Agar Salesnya bisa naik lagi Jadi ada alur Itu yang pertama Jadi yang pertama tadi apa tipsnya? Jelas alur Jelas alur Oke Yang kedua Jelas verbal Mas Dian Jelas verbal itu apa? Jadi ketika bicara Ketika bicara Mas Dian Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain Biar komunikasi kita itu menyenangkan orang lain Maka verbalnya harus jelas Verbal itu berarti intonasinya jelas Bener gak sih? Artikulasinya jelas Bener gak sih? Karena terkadang Tim kita salah mengeksekusi Gara-gara Ini pelafalannya Intonasinya salah Penekanannya kurang tepat Sehingga kemudian mereka bergerak tidak sesuai dengan kita harapan Jadi ini Verbal ini penting banget Verbal ini penting banget Jadi tadi apa? Balik lagi yang pertama tipsnya tadi apa? Jelas alur Alurnya jelas Yang kedua Verbalnya jelas Verbal jelas Nah yang ketiga ini penting banget nih Yang ketiga berarti harus kuat verbalnya Eh sorry Jelas verbal Jelas verbal Dua kuat non-verbal Sorry sorry tambahin Yang ketiga itu harus kuat non-verbal Non-verbal itu apa? Non-verbal itu ini loh Senyum kita Ini ngomong kalau sambil smile Itu kan beda diterimanya Setuju gak? Setuju apa? Setuju banget nih Bicara yang menyenangkan itu ini tangannya gak diem Ah keren Kapan dia harus mencondongkan badan dia? Iya Kapan dia harus mangut-mangut? Kapan dia kemudian harus menyodarkan sedikit kepalanya Menandakan bahwa aku mendengar loh apa yang kamu sampaikan Itu kan non-verbal Gestur ya kali ya maksudnya? Gestur tubuh kita Terus ekspresi Ekspresi wajah Mimik wajah kita itu mempengaruhi banget bagaimana Keberhasilan Pesan yang kita sampaikan Bicara kita yang kita deliver itu Agar menyenangkan Ya non-verbalnya juga harus kita atur Nah itu sih tip di sore hari ini Tiga ini Berarti teman-teman kudu bisa Membiasakan diri Membangun habit Tiga tadi itu Jelas alur Jelas verbal Kuatkan Kan? Non-verbal Non-verbal Aku udah kuat gak ini mas? Oh ini senyumnya udah keren banget nih mas Diani sore hari ini Bisa aja mas Novi Ini juga ada pertanyaan menarik mas Apa masih dilanjutnya itu gimana mas? Atau ada pertanyaan atau? Ayo ayo boleh boleh Atau ada pertanyaan Boleh boleh lanjut Ada pertanyaan Ini menarik juga Boleh ya pertanyaan ya Ini ada pertanyaan Ini ada yang suka Apa? Apa? Modelnya suka To the point gitu kali ya Tadi yang jelaskan mas Novi tadi Langsung datang-datang Langsung to the point Nah karena mungkin dia Bisa jadi disini Kebetulan Apa? Introvert gitu mas Diani Nah ini kira-kira ya Kalau orang seperti Saya juga introvert sih sebenernya ini Nah ini saya mungkin Padahal juga to the point Nah orang introvert ini Membiasakan untuk menjadi Bicaranya menyenangkan itu Mungkin ya pada kali Mas Novi punya pandangan Seperti apa? Atau punya? Iya yang tadi itu sih mas Dian ya Ya walau bagaimanapun Kita harus Harus belajar dong Harus belajar Terlepas kita introvert Atau extrovert Sebetulnya Kebiasaan itu ya memang Bisa kita bentuk kok Si kebiasaan itu Kalau ngomongin ke konsep habit Ya itu bisa kita Kita ciptakan Itu bisa kita bentuk Gitu kan Nah makanya Kalau ngomongnya to the point Ya gini loh Ngomong to the point itu Untuk beberapa hal Mungkin Good ya Tapi Ketika Itu dalam konteks Mengarahkan Dalam konteks briefing Dalam konteks Juga ada suatu hal yang Memang itu halus clear Difahami bersama Maka gak bisa to the point Maka kenapa tadi Kenapa tadi saya Ngasih tipsnya yang pertama itu adalah Jelas alur dulu Jelas alurnya Ya mau gak mau lah Karena Biar Proses Apa namanya Berfikir Proses menerima pesan itu Kemudian bisa mengalir Oh oke Kenapa aku harus menaikkan Omsetku pada bulan depan Oke Karena faktanya hari ini Sedang terjadi penurunan Omset Dan ini kalau enggak Kalau ini dibiarkan terus menerus Maka akan berimbas kepada Perusahaan Kalau perusahaannya Juga ikut turun Gara-gara omset turun Itu juga berimbas bagi diriku sendiri Nah ketika proses penyadaran ini Itu menjadi bagian daripada Menjaga alur itu Ini disebut dengan Why nya itu tadi Pembukaan Sebetulnya kan bisa aja Mas Dian ngomongkan Woi guys teman-teman Naikin bulan depan 30% ya Aku gak mau tau Assalamualaikum Tapi orang yang dengar Bakalan Ini apa sih Mas Dian Tiba-tiba minta 30% Apa yang sedang terjadi Mereka juga mungkin Gak semuanya faham Nah gitu sih Jadi Pertanyaannya Aku introvert Kang Novi Gimana? Ya belajar lah yuk Semuanya bisa dirubah kok Semuanya bisa kita Atur polanya Agar kemudian kita bisa Apa ya Bisa ngikutin Pola-pola komunikasi yang Memang itu Sudah Sudah bagus dan Impactnya sudah bisa dirasakan Gitu Nanti ini harus ngomongin Ngomongin habit nih Mas Dian nih Kayaknya harus Iya betul Dua sesi ini Kalau ngomongin gimana Ngerubah Tadi si kebiasaan tadi itu Yang ngomongnya to the point Menjadi sebuah habit baru Begitu kan Tapi setidaknya Itu bisa dirubah Itu bisa dirubah Setidaknya itu bisa dirubah Itu bisa diperbaiki Dan itu bisa Kita desain sendiri Kalau ngomongin Habit Kebiasaan Ini kebetulan Mas Mopi ini adalah Seorang penulis buku Tentang Stepping Tune Stepping Tune Jadi mendesain Habit Jadi Nah 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 ini Kalau ini Boleh Atau lanjut lagi Atau ada pertanyaan lagi Gimana Mas Boleh Boleh Kalau ada pertanyaan Kita ngalir aja Oke mungkin ada yang tanya lagi Barangkali ini Pertanyaan masih sama sih Tentang spontan Apa harus punya Alur pembicaraan Sebelum bicara ya Tetep harus Tadi tipsnya Tiga tips tadi ya Mas ya Pertama adalah Harus jelas Alur Bicaranya Yang kedua adalah Harus jelas Verbalnya Dan kuatkan Nonverbalnya Teman-teman harus Punya tiga tips ini Tiga kebiasaan ini Supaya bicaranya Menyenangkan Aduh Udah keren banget nih Mas Diani Menyimpulkannya Oke oke Mas Kita masih banyak waktu ini Mas Bentar Mas Kalau seandainya gini Mas Ini kalau seandainya ini Sebenarnya Bicara menyenangkan ini Tidak terkait Hanya untuk Kepentingan Tim saja Sebenarnya kan Mas ya Betul Artinya bisa dilakukan itu Di aktivitas Di depan banyak orang gitu ya Di banyak orang Di banyak apa Di banyak mungkin Di forum rapat Atau presentasi Atau saat ini kan lagi Apa ya Lagi menggunakan Banyak daring Online ya Meeting online Untuk Untuk melakukan Dailing bisnis Atau presentasi Dan sebagainya Ini Ini pertanyaannya tentang Lagi-lagi pertanyaan Tentang yang tadi Mas Apa ya Rasa percaya diri Terus Grogi Itu pasti Pasti dimiliki orang Semua orang ya Ketika dia Harus Gimana caranya Mengatasi Grogi Supaya Bicaranya menyenangkan ini Bisa lancar gitu Bisa terjadi gitu Nah itu mungkin Apa ya Kira-kira Untuk mengendalikan Grogi Rasa tidak percaya diri Itu Ada tips nggak Dari Mas Mas Kang Mofi ini Oke Jadi Oke pertanyaannya adalah Gimana sih kalau aku Grogi Dan bagaimana menginginkan Grogi Dalam konteksnya Habit ya kebiasaan ya Oke jadi gini Mas Liat Iya betul Jadi Habit itu Sebetulnya terbentuk Selalu dari tiga rangkaian Sekarang kita ngomongin Gimana belajar bicara Dengan pendekatan habit Jadi si habit itu Habit itu kan kebiasaan ya Ini aku kasih dudukan dulu ya Habit itu kan kebiasaan Empat puluh persen Diri kita itu Terdiri dari begitu banyak kebiasaan Mas Dian Dan empat puluh persennya Dikenalikan oleh kebiasaan Oke Empat puluh persen Aktivitas kita sehari-hari Aktivitas saya Empat puluh persennya Aktivitas Mas Dian Empat puluh persennya Itu dikenalikan oleh yang namanya kebiasaan Hmm Dan kalau udah jadi kebiasaan Udah jadi habit Maka itu udah otomatis dikerjakan Jadi seolah-olah otak ini udah Nggak mikir lagi Aku harus melakukan ini Aku harus melakukan itu Karena beberapanya Atau empat puluh persennya Aktivitas kita Itu sudah menjadi habit Artinya Udah nggak usah dipikirin lagi Udah tidak harus melalui Proses pengambilan keputusan Karena sudah menjadi habit Seperti halnya Mas Dian Mau sikat gigi Kan Mas Dian nggak usah mikir lagi Ngambil sikat giginya tangan kiri Atau tangan kanan ya Ternyata Nggak usah mikir lagi Ngambil pasta giginya tangan kiri Atau tangan kanan ya Tiba-tiba otomatis Masuk kamar mandi Mau gosok gigi Ambil sikat gigi tangan kianan Ambil pasta gigi tangan kiri Kemudian dikeluarkan begitu saja Karena sudah berulang 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 Dan itu direpetisi oleh diri kita Sehingga pada akhirnya Otak kita merekam itu Menjadi sebuah habit Awalnya tindakan Tapi karena berulang Berulang Kemudian menjadi habit Nah berbicara juga sama Mas Dian Berbicara juga sama Agar kita nggak grogi Nggak apa ya Nggak nervous Nggak canggung Kalau ngomong di depan banyak orang Ya maka harus Kita harus punya repetisi Harus punya pengulangan Dan itulah yang disebut dengan jam terbang Kalau dalam konteksnya Public speaking Dan itu adalah jam terbang Nah balik lagi ngomongin si habit ini ya Si habit itu terbentuk ada tiga hal Yang pertama adalah Cue atau tanda Yang kedua adalah rutinitas Yang dilakukan Yang ketiga adalah Benefit atau reward yang didapatkan Ketiganya berputar Ini menjadi habit Maka tidaklah sebuah kebiasaan kita lakukan Kecuali ada stimulusnya Mas Dian Kecuali ada pemicunya Kemudian kita melakukan hal itu Selalu ada tandanya Contoh Mas Dian kalau haus minum apa? Air putih lah Atau gini deh Pagi-pagi deh Jangan haus ya Mas Dian kalau pagi-pagi Cenderungnya minum kopi kah? Minum teh kah? Air putih kah? Air putih? Ini kayaknya kita delay ya Oke sedia Pak Air putih Orang bangun tidur minum air putih Tapi tidak sedikit juga Orang bangun tidur itu Lalu kemudian Dia bukan minum air putih Dia mungkin mencari Air yang agak berwarna Entah itu teh manis Entah itu teh hangat Gitu ya Ketika bangun pagi Bangun tidur di pagi hari Gitu kan? Dan itu setiap pagi Mereka melakukan hal yang sama Berulang-berulang Berulang-berulang Dan pada akhirnya otomatis Kalau pagi hari bangun tidur Dia minumnya itu Minumnya air putih Atau minumnya Mungkin teh manis atau hal yang lainnya Selalu ada tanda Tandanya pagi hari Mas Dian lapar jam 12 siang Untuk menuntaskan lapar di jam 12 siang Mas Dian biasanya melakukan apa? Biasanya buka itu Magic chair Magic chair Makan kan ketemu nasi Gitu kan? Maka orang-orang seperti Mas Dian Jam 12 perutnya lapar Itu pelut lapar Berarti tanda Tanda pertama Habit akan kita kerjain Perut lapar Bagi orang yang membiasakan jam 12 ketemu nasi Maka dia harus ketemu nasi Kalau gak ketemu nasi Rasanya kok belum makan Ketemu roti Kayaknya kok belum makan gitu kan? Bener gak Mas Dian? Iya kan? Betul, betul, betul Udah ketemu baso jam 12 siang Tapi gara-gara habit kita itu makan nasi Maka kok rasanya ada yang kurang Mesti nagih pengen ketemu nasi Ada tanda Tandanya lapar Nah inilah yang bisa di rekayasa Tanda dan aktivitas ini yang bisa kita rekayasa Tanda itu bisa kita ciptakan Tindakan itu bisa kita Desain sendiri Inilah yang namakan dengan Mendesain habit Contoh tadi Mas Dian bisa diganti Sebetulnya Kalau jam 12 lapar Ganti ah Jangan nasi terus Nanti karena Kalau nasi terus Kaloriku makin Makin banyak Mau diganti roti Oke hari pertama Hari pertama ganti roti Hari kedua Masih masih lagi nasi Gak apa-apa Hari kedua ganti lagi roti jam 12 Begitu berulang 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 Maka sebetulnya dalam waktu 40 hari saja Kebiasaan makan roti jam 12 yang itu Udah terbentuk di dalam diri Mas Dian Tandanya lapar Ngomong juga sama Ngomong juga sama Ketika apa anda gugup berbicara? Itu harus dipecahkan dulu Mas Dian Mas Dian itu gugup berbicara ketika apa sih? Itu harus digali Mas ya Harus digali Artinya harus tahu Tahu betul Harus tahu Karena apa? Karena gugup itu kan tindakan Betul gak? Bener gak? Atau bahkan bagi sebagian orang Gugup itu sudah jadi habit Jadi kebiasaan Maka harus dicari nih tandanya Karena inget tadi saya bilang Habit itu terjadi Habit itu kita lakukan Karena ada tanda pemicunya Maka kalau ngomong Ini mungkin agak agak Agar ada dalam dikit ya Tapi mudah-mudahan bisa difahami dengan baik nih Ini ngomong grogi di depan orang Pasti ada pemicunya Atau Makanya pertanyaannya adalah Apa yang menyebabkan anda berbicara? Ketika apa anda gugup berbicara? Satu mungkin Ketika bicara di depan atasan Aku gugup Dua Bicara di depan mertua Aku gugup Tiga Mungkin bisa jadi Kalau aku berbicara di depan orang Yang jumlahnya lebih dari sepuluh orang Aku gugup Nah maka tanda ini ditemukan Contoh nih mas Dian Biar real nih Mas Dian kalau mas Dian Gugup Ketika apa sih mas Dian Ngerasa gugup Ketika akan berbicara Ketika Tidak ada yang dipikirkan Maksudnya ketika Apa yang disampaikan belum ada Masih Belum ada apa yang disampaikan Masih bingung Artinya pesan yang disampaikan apa itu masih bingung Tidak ada gitu Oke Nah makanya Ini bisa kita Ini bisa kita rekayasa sebetulnya Satu berarti ketemu nih tandanya nih mas Dian itu gugup Delay ya Ini kan udah ketahuan nih Mas Dian itu gugup Kalau Bicara tanpa persiapan Gitu kan Oh iya betul Tandanya berarti itu nih Kalau aku ngomong tanpa persiapan Aku gugup Maka sekarang direkayasa tindakannya Agar aku tidak gugup Berarti apa yang harus aku lakukan Kalau bagi mas Dian mungkin ya aku siapkan sekarang Materi pembicaraannya Gitu Ini kalau ada bisa gumbar gambar sih Aku enak ngeliatinnya sama temen-temen semuanya Tapi yang pasti Temen-temen biar gak gugup Temukan dulu Tanda-tanda apa sih Yang akan menyebabkan anda gugup Bisa jadi bicara depan banyak orang 5-10 orang Bisa jadi gara-gara disitu ada atasan kita Nah maka bikin programming sama diri kita Nah ini nih Ini kata kuncinya nih Simple aja ya Ini kata kuncinya Bahkan bikin programming ini Diprogram nih Diri kita nih Programnya gimana Pakai jurus gini Rumusnya gini Ketika Ini konteksnya mas Dian ya Mas Dian itu gugup Kalau tidak 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 punya persiapan Maka mas Dian harus punya rumusan Rumusannya adalah Ketika aku diundang berbicara Maka Aku harus Apa Jadi Rumusnya sederhana banget Ketika Maka Ketika aku diundang berbicara Maka aku harus menyiapkan materiku dengan baik Oke Kalau misalkan ada yang ngerasa gugupnya ngomong di depan atasan Berarti Programmingnya adalah Ini program yang sederhana banget Ini sebetulnya ada dudukan ilmiahnya Kenapa Tapi biar singkat saja sore hari ini Ketika aku bicara di depan bosku Maka aku akan berusaha tenang Misalkan gitu Jadi ketika ketemu bos Tandanya kelihatan Oke Tenang Tenang Kan gitu Ketika mas Dian diundang bicara Maka dalam Pikiran mas Dian itu adalah Persiapan 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 Kan gitu Gitu sih simpelnya mas Dian Oke Nanti kita ngomong banyak deh ya Tentang si habit ini Kayak gimana Tapi kurang lebih Seperti itulah Biar kita gak gugup Dan itu harus direpeti sih mas Dian Betul Betul mas Dian Diulang lagi Diulang lagi Diulang lagi Hingga pada akhirnya Kebiasaan ngomong Di depan banyak orang Atau di depan siapapun yang itu menjadi Penghambat dari kita Kita menjadi lebih enak Lebih luas lagi Asik 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 Mudah-mudahan bisa dipahami nih Ya Semoga Apa yang kita bicarakan ini Betul-betul bisa Dipahami ya mas Dian Iya Mudah-mudahan ya Ini ada berapa orang nih mas Dian 27 mas Dian 27 27 orang 27 orang ini Lumayan nih buat Ngajak ngopi nih Odeh Ada mas Valil nih Dalam ketemuan Ini Temen yang masih itu mas Itu temen kita Kalau lagi Lagi in house Ini kameramen Terbaik sedunia ini Asik Oke Nah Apalagi mas ini Yang perlu dibicarakan tentang Kebiasaan Membangun Kebiasaan bicara yang menyenangkan ini mas Ini Kebetulan kalau kita Pastinya kan Apa ya Pastinya kan ketika kita Bah Bikin rapat yang online gitu ya Meeting online gitu kan Itu atau Briefing online gitu kan Itu kan memang Tadi seperti yang mas Novi Apa Jelaskan tadi tentang Apa Mulai dari pertama alurnya gitu kan ya Alurnya harus jelas Kedua Verbalnya harus jelas Kuatkan nor verbal Nah itu Ini kalau Dalam Ini penting juga ya Waktu di dalam Di dalam rapat online itu mas ya Yang sifatnya daring Jarak jauh dan sebagainya Menggunakan zoom Itu perlu juga mas ya Oh penting banget dong Penting banget Penting banget Penting banget mas Dian Jadi tips yang tadi itu Yang barusan mas Dian ulangi lagi Ya itu tidak Tidak hanya berlaku di Di ruang kelas Di ruang meeting yang offline Tapi kemudian di ruang zoom Seperti ini juga Ya ini penting banget Ya karena kan Yang mendengar kita Ya sama aja Bedanya itu adalah Ketika di ruang zoom Atau di ruang Ya platform IG Seperti ini kan Ya gak kelihatan fisiknya Tapi maksudnya fisiknya langsung Kita difasilitasi oleh media Tapi pada akhirnya Saya bisa melihat wajahnya mas Dian Saya bisa melihat senyumnya mas Dian Jadi ketika mas Dian ngomong Sambil Senyum Ya energinya juga sampai ke saya Ketika misalkan saya berbicara pakai Penegasan dengan tangan Saya yakin juga ini energinya akan sampai kepada teman-teman semuanya Begitu pula ketika saya ngomong hari ini mungkin Dengan wajah yang Apa namanya Flat datar gak ada senyum Ya energi negatifnya juga bakalan kerasa Sama teman-teman yang menyaksikan di ruang daring ini Seperti ini ya Mau itu di zoom Mau itu di IG live Atau dimanapun Platform online yang dipakai Jadi artinya Tiga yang tadi itu Betul-betul juga harus di aplikasikan Ditambah lagi mas Dian Kalau di online seperti ini Ada hal-hal penunjang lainnya Tentu saja Agar yang menyaksikan yang melihat Kita juga bisa melihat Dengan nyaman gitu kan Biar posisi duduk Posisi kamera Kan jangan sampai kalau kelihatannya cuma Setengah mata juga Jadi jadi masalah kan Jadi ada beberapa Ada beberapa item tambahan lagi Di kelas online seperti ini Yang harus dibenahin Selain tiga hal yang tadi itu Alur, verbal, dan Non-verbal Nah ini Ini kebetulan kan Hujan gak disana mas ya Materi yang tentang ini ya Materi tentang ini Kebetulan ini Materi yang akan disampaikan Mas Novi ini Kang Novi ya mas ya Tas, halo Ini anda memutus ya Gimana mas, bisa diulang mas Ya bisa diulang Enggak kebetulan kan Penjelasan ini Kalau lebih dalam lagi Itu kan ada dalam sebuah training yang akan Disenggerakan akan lebih trainer kan gitu Maksudnya gitu Kalau pengen lebih dalam lagi Tes ini agak putus sendiri Oh iya Kalau itu urusannya nanti Oke Ada, ada kelasnya biar lebih Cek, cek Cek Ini Tes Masih nyamukkan ini mas Halo, tes Oke Mungkin anda yang barangkali dari Ini nih Yang Halo Masih, masih on? Masih on mas Ini Asiknya Apa Ketemu via Jara jauh ini ya Seperti ini nih Ini Amaro Sawang Iya Memang harus Harus siap dengan kondisi seperti ini ya Terkadang Yang Suara kita di light Terkadang Terkadang juga Ya memang kendala jaringan seperti ini yang Tidak bisa terprediksi Surabaya Cianjur loh ini loh Hehehe Kabarnya di Mas Novi dimana nih mas Novi Kabarnya aman mas disana mas ya Ini apa lagi hujan atau gimana mas? Udah ya? Aman 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 Ini coba jawab dulu ya Sebetulnya Di sini memang hujan nih mas Diani Kayaknya kendala Kendala sinyal juga nih Oh ya Kak kasih tips sederhana Membangun habit berbicara Apakah asal bicara atau dengan momen? Oh ya momennya harus diciptakan Amaru Sawang Ya kan kita gak bisa Bicara asal Kan biar asik kan? Biar ngomongnya menyenangkan Maka gak bisa asal Harus di skenario Ini menjawab pertanyaan yang Amaru Sawang tujun ya Maka ya gak bisa asal dong Biar kita ngomongnya bisa asik Didengarnya juga enak Kemudian juga yang nangkepnya juga Oh ini maksudnya ya oke Ya maka gak bisa asal Harus Momennya Momennya diciptakan Momennya dibuat Momennya harus kita bentuk sendiri Gimana caranya tipsnya Balik lagi yang tadi tuh Udah di awal udah diceritain banget tuh Alurnya aku udah jelas Verbalnya aku udah jelas nih A-I-U-E-O nya aku udah jelas Biar pesannya keterima juga jelas Jangan sampai aku ngomongnya A Keterimanya disana I Nanti ini akan jadi salah faham kan gitu Dan gagal faham Dan verbalnya harus kelas Jadi jawabannya adalah Gak bisa asal Harus disiapkan Cara nyiapinnya gimana Itu kita harus ngomongin lagi nih Alur ini ngomongin alur aja nih Mas Dian Ini panjang banget dalamnya kan Gimana membuat alur yang baik Ini memang ada irunya tersendiri Dan itu harus kita pelajari Gitu Mas Dian Asik 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 Oke waktu kita ini masih dapet tanya banyak nih kayaknya Tumpu-tumpu ini Bentar Bentar Untuk bicara yang menyenangkan Ini Mas gitu Pastinya seperti itu Tapi karena memang Di IG Lab kita Waktunya hanya satu jam Jadi mohon maaf bagi temen-temen gitu Barangkali kalau seandainya Masih ada pertanyaan Masih ada Apa Apa namanya Sesuatu yang Ingin disampaikan Atau barangkali Barangkali saya mohon maaf Dan Barangkali kalau Karena ini Momen-momen Kondisi di ujung-ujung IG Lab kita Barangkali ada Ada mungkin Kita Sebelum kita akhiri Ada Apa ya mungkin Cosing statement Atau gimana Mas Oke Ini ada pertanyaan dulu deh ya Kasiani Amaru Sawat 7 Oke siap siap Kalau takut karena tidak punya joke Atau hiburan yang menarik Kak Ya itu bukan menjadi alasan Kemudian kita tidak berbicara Dengan baik gitu kan Dan Jadi gini Indikator Berbicara kita menarik Indikator Bahwa Bicara kita menyenangkan itu Bukan bicara yang bertabur dengan joke Dan Membuat orang menjadi tertawa-tawa Enggak Bukan itu Itu bukan Itu bukan menjadi indikasi Ya Tapi Ini loh Ketika teman-teman Antusias Ketika teman-teman Gesturnya enak Ketika Teman-teman ngomongnya udah pake Smile Itu juga udah menjadi bagian Daripada Kita tuh diterimanya dengan Dengan menyenangkan oleh lawan bicara kita Nah kalaupun harus Atau pengen menyisipkan joke Terkadang mungkin Kalau Lagi briefing nih Mimpin briefing mungkin ya Pengen dong ada nyisipin Apa namanya Humor-humor dikit Ya itu juga Menjadi bagian daripada Sawa sih Kita belajar banget tuh Di Akademi Ternal Mas Dian Bahwa Ternyata membuat Story Membuat Joke Itu kan Ada-ada ilmunya juga tuh Kapan itu harus dikeluarin Gimana nge-delivernya Itu juga menjadi Bagian daripada Yang harus dipelajari Nah jadi simpelnya Bagi Ini siapa nih Amaru Sawa 7 Jadi joke itu bukan Salah satu indikator Apa namanya Indikasi keharusan Bahwa Kalau kita mau ngomongnya Menyenangkan Berarti wajib kudu ada joke Itu gak juga sebetulnya Tapi Kalaupun harus mau ada joke Di situ Ya Ya boleh lah dibumbui Tapi kemudian juga Harus dalam timing yang tepat Di saat yang Yang pas juga Seperti apa Jadi artinya juga Kesimpulannya Berarti gak usah takut ya Jadi jangan berarti Aku kan gak punya joke Aku kan gak punya humor Berarti aku nanti Dikategorikan orang yang gak asik Dan kalau berbicara Ya gak juga Gak juga mesti seperti itu Oh tadi apa Terakhir ya Oke yang terakhir Teman-teman semuanya Komunikasi itu penting Banget Komunikasi itu Menjadi suatu hal Yang tidak bisa kita lepaskan Dalam keseharian kita Di rumah kita berkomunikasi Bertetangga kita berkomunikasi Di tempat kerja wajib Berkomunikasi 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 Banyak hal Banyak caranya Di antaranya Kita bahas sore hari ini Dengan berbicara Maka Agar proses komunikasi itu Berjalan dengan lancar Agar pesan Bisa diterima Dari penyampai pesan Kepada yang menerima pesan dengan baik Maka Bicara kita kudu menyenangkan Kudu wajib menyenangkan Gimana caranya Agar itu bisa menyenangkan Cukup 3 tips Apa 3 tips saja 3 trik saja Yang saya bagi sore hari ini Mudah-mudahan bisa di aplikasi Yang pertama Teman-teman Agar bicaranya bisa menyenangkan Maka Alurnya kudu jelas Ada openingnya dulu Baru ngomongin maksud Terakhirnya ada closingnya Yang kedua Biar kita bicaranya bisa menyenangkan Teman-teman semuanya Verbalnya kudu jelas Intonasinya kudu jelas Penekanannya kudu jelas Karena salah intonasi Bisa jadi Penerimanya juga berbeda Yang ketiga Yang tak kalah penting Agar bicara kita bisa menyenangkan Mari kuatkan Non-verbal kita Sambil bicara Terkadang kita tersenyum Sambil berbicara Maka kuatkan pesan itu dengan Tangan kita Dengan gestur tubuh kita Dengan mimik wajah kita Tentu gestur pada saat yang tepat Mimik wajah pada saat yang tepat Agar itu bisa diterima juga dengan jelas Dengan bagus oleh Si penerima pesan Jadi teman-teman semuanya Kalau teman-teman bisa mengaplikasikan Yang tiga hal tadi Mudah-mudahan anda menjadi Leader yang berpengaruh Mudah-mudahan anda juga menjadi Staff yang berpengaruh Anda menyenangkan Mendeliver pesan perintah Dengan menyenangkan Sebagai seorang leader Maka mudah-mudahan juga Tujuan harapan Yang dicita-citakan bersama Baik itu pribadi Maupun juga teams Itu bisa dimudahkan Amin amin Oke Siap Oke Saya kira Untuk yang live kali ini Kita hanya terbatas oleh waktu Karena memang Waktu kita sangat terbatas Di IG live ini hanya 60 menit Baik teman-teman Tadi yang disampaikan Kang Novi Terima kasih sebelumnya Kang Novi Mas Novi Oke Terima kasih Jadi Apa Terima kasih banyak Apa yang disampaikan Cukup-cukup sangat Apa ya Daging semua kali ya Kalau dibikin Ini Ini bisa jadi Kalau mau Mau dibikin apa gitu Mau jadi sebuah training gitu Mungkin Ya Artinya memang Sangat bermanfaat gitu ya Alhamdulillah Dan mungkin Alhamdulillah Sehingga apa yang kita sampaikan hari ini Yang Mas Novi sampaikan di IG live kali ini Betul-betul memberikan manfaat Betul-betul memberikan ilmu baru bagi teman-teman Bagaimana membiasakan bicara yang menyenangkan Sehingga Nantinya teman-teman sudah siap Sudah ready ini di depan banyak orang Sudah siap untuk Bicara yang menyenangkan Bicara yang bisa mempengaruhi Orang di sekitarnya gitu Alhamdulillah Nah Oke terima kasih Mas Novi Untuk IG live kali ini Semoga kita bisa ketemu lagi di IG live selanjutnya Kang Novi Nah Baik teman-teman Kalau tentang Bagaimana 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 Bagaimananya itu tentang Lebih detailnya Ya Barangkali teman-teman bisa Langsung lihat Di Setiap kali Postingan Academy Trainer Bagaimana caranya dan sebagainya Atau bisa bergabung langsung Dengan Academy Trainer gitu Ya Baik terima kasih Untuk Live-nya kali ini Kalau Bila Dari Kami Dari Kita disini Banyak kesalahan dan sebagainya Saya mohon maaf ya Dan semoga Kita bisa bertemu lagi dalam Live-live selanjutnya Terima kasih Kang Novi Terima kasih teman-teman Tetap semangat ya Oke Salam sukses mulia semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses Semoga Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati